Malang Pantai Gondang Bandung ini ada pertigaan kita lurus ini ketemu bapak-bapak dari Malang ini juga tujuannya sama penampaan terbaik dari Pantai Gondang Bandung ini adalah kondisi dari di dekatnya seperti ini untuk support melapun di Pantai Gondang Bandung Malang sekatani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel saya di video kali ini saya sedang berada di jalur Rintas Selatan Malang ini tepatnya di Simpang 5 Dusan Tambarjo Desa Purwodati Kecamatan Dunumulyo untuk kali ini saya akan explore jalur ke Pantai Gondang Bandung ya teman-teman Pantai Gondang Bandung sendiri ini ceria yang di arah selatan ada tulisan itu kita masuk yang ke kanan situ ya teman-teman dan ini kalau dari sini estimasi waktunya sekitar kurang lebih 25 menitan ya tapi nanti untuk videonya mungkin ada beberapa yang tak skip ya teman-teman karena yang masih jauh kita ambil poin yang penting-penting saja nanti oke langsung saja kita lanjutkan gas untuk jalur masuk yang dari dekatnya CRS seperti ini nah ini kita sudah sampai di kampung namanya sumber bubing ya teman seperti ini kondisinya semua night ini kondisinya dengan agaknya tanggung multisinya kan tapi di kampung ini guna buka wap TW G jadi kondisinya kondisinya kalau ku ambil ku ambil ku ambil kau yuk Malang Pantai Gondang Bandung ini ada pertigaan kita lurus Aduh aspar rusak lagi ternyata pelan-pelan Pak supir di kampung paling selatan sudah masuk jalan nah ini ada jalan berkabang lagi saja kok ke situ saja ya ada pertigaan lagi lurus ternyata petunjukkan itu di pohon jati berarti kan terang terus yuk nah itu yang keciri tadi terus sampai kemana ini ternyata yang ke kanan sini teman-teman ada tulisannya untungnya mau tanya orang enggak ada orang jelas sih ini ketemu Bapak-bapak yang dari Malang ini juga tujuannya sama mau ke Pantai Gondang Bandung nah saya tuh orangnya suka eksplor oke dan suka bonek gitu bonek iya saya enggak tahu bagaimana kondisinya di sana gitu oke saya cuma tahu tadi tujuan saya mau ke modangan oke tapi saya situ lewat Dona Mulyo gitu loh kan harusnya lewat Kalibari iya saya lewat dari sana Panjen lewat dari Karangkates nah itu Bapak sendiri ya saya sendiri ya oke oke ini masih mending saya apa itu pakai motor saya biasanya gue 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 berarti sekarang bareng aja pak ya ayo ayo kesini mumpung yuk ini tante lu mumpung ada temennya ini sekitar sekalian iya jalan ada Malangnya pun tiwaknya saya jajar mas saya jajar saya jajar ya kok ini mbak lanjutkan perjalanan ya teman-teman lebih semangat lagi lebih semangat lagi karena ketemu perhatian bahkan lebih jauh dari kita Malang sendirian nekat kesini nekat ke Medan seperti ini kita aja yang masih di Malang Selatan pikir-pikir ya tadi misalnya kita di Malang Selatan pikir-pikir itu bapaknya dari kota jajar ekspor kesini sendiri gak apa-apa teman-teman makin kesini nah ini ada tulisan disini pantai kondang bandung masih 500 meter masih setengah kilo lagi dari sini teman-teman seperti ini ya kondisinya ini masih 500 meter ini masih setengah kilo sudah sudah ada ada wisata wanur ini nah ini sebenarnya loket ini terbengkalai oh iya ah betul loket ya ini disini nah ini ini dari tahun kapan gak tahu saya sampai ditunggu rumput loketnya terbengkalai ini sudah sampai loket pantai apa gondang bandung loket pantai gondang bandung ini itu toilet itu itu toilet sebenarnya juga sudah disiapin fasilitas loh ini 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 tebing lab ada dua tempat ya mas ya iya tebing 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 labuan itu mungkin ya kita kemana pak eh kita kemana ke situ aja ke pantai aja dulu ya pantai jalannya lebih enak kayak em ini kalau ke pantai kemungkinan kesini ya teman-teman ini sudah car jalannya lu ya car ngurun iya kan berilah sudah dicot disini kalau enggak ya nggak bisa bayang ini jalanannya turun banget itu wes kayak main-main jalannya ini kayak sing singa singa ngapir-supir kayak video ini ini turun pol sama turun mas gak sih gak sih gak sih gak sih ini kasihan motornya langsung-langsung tak jalannya teman-teman ya disini ya seperti ini disini kita turun tak skipin nanti tak mulai video lagi di depan situ ini ya teman-teman itu sudah terlihat itu di sisi kiri itu pantainya pantai bundang bandung ini ini seperti ini untuk penampakan di oh pulang arah ini jujukan jujukan itu kalau kita nyampe pertama di lokasi nah ini kalau kita sampai di lokasi pantai gondang bandung ini sebenarnya langsung langsung disukurkan dengan musola ini ini mirip-mirip yang di pantai gurah ya teman-teman kalau kita sampai di lokasi langsung ada musola nah ini selamat datang di pantai gondang bandung desa perwadadi Kecamatan Denomulio Kabupaten Malang ya betul ini kondisinya seperti ini di pintu masuknya pantai gondang bandung dilarang berenang mbak besar tamakan keselamatan siap nah ini ya ini seperti ini suasananya di sini keren sebenarnya teman-teman sebenarnya pantainya bagus teman-teman emang bagus bener ini itu kan seperti itu nah ini di sini juga dimanfaatkan untuk pertanian teman-teman ini menanam cabai ini bagus ini musim kemarau masih bisa seperti ini cabainya keren ya pak ya sip itu yang disitu akhirnya kelihatan hijau teman-teman ya hijau yang di pantai selatanya sana memang eh viru kita ekspor ke sini sambil tengah-tengah kanan kiri kita alhamdulillah sampai di pantai pantai kondang bandung ini penampakannya seperti ini ya pantai sebenarnya kecil ya teman-teman segidrak nah ini ya penampakan terbaik dari pantai kondang bandung ini adalah pantai yang tersembunyi di malang selatan sebenarnya ya nggak tersembunyi cuman aksesnya kesini Masya Allah penuh perjuangan tadi ya kita nah ini di sini bapak-bapak tadi yang bertani ini juga teman-teman kita yang ngobrol-ngobrol sama bapaknya tuh wire awrol keping tepeng teping ini ronsong kiu laut maksud ajang lah Item dan Thomas ngetrili kok engga di sini teman-teman yang dipakai untuk event realit ternyata di sini spantain kalau ke pantai nyebrang dulu ya nyebrang rien ya udah merikul seperti ini ya kondisinya untuk di Pantai Kondang Bandung untuk Pantai Kondang Bandung ini sebenarnya untuk viewnya bagus teman-teman bagus sekali dan di sini juga seger ini kan masih banyak pohonan ya seperti ini kita masih bisa berteduh di sini teman-teman cuman yang disayangkan dan mungkin butuh perhatian untuk kedepannya adalah akses jalannya ke sini teman-teman memang masih sangat susah sekali kalau untuk lokasinya wes bagus ini mes masuk ini untuk buat hiling-hiling tipis-tipis sudah masuk ini ini teman-teman ini kalau kita dari sisi sini melihat ini jadi ini adalah kondangnya kondangnya apa mas kondangkit pertemuan antara sungai karlaut laut jadi kondang jadi ini biasanya payau Oh seperti itu loh untuk kondang itu keterangannya Hai di kondisinya seperti ini nah ini adalah kondisi dari dekatnya seperti ini untuk support melapun di Pantai Kondang-Bandung malas kata ini ini terlihat viewnya bagus ya teman-teman kalau dari sini untuk view Pantai Kondang-Bandung ini kita ke kanan lihat guys terus di dunia seperti itu teman-teman nah itu pantainya kan di situ ya di depan situ dan untuk ke situ tadi harus nyebrang sedikit di kondangnya lagi teman-teman di air yang hijau itu di sini viewnya bagus teman-teman view pantainya los seperti ini kalau di sini saya jadi ingat sama yang di Pantai Tanjung Penyu teman-teman supportnya seperti ini di atas pantai ini viewnya bagus seperti ini cuma di sana sudah dikelola dengan baik ya semoga-moga ke depannya di sini juga dikelola teman-teman bagus ini emang ini aset sebenarnya Hai mengkayaknya kok lagi terbengkalai untuk saat ini mungkin tak akhiri di sini dulu video dari saya kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya